Pak Habibie adalah satu-satunya mahasiswa di Jerman yang biaya sendiri. Jadi paspornya itu berbeda dengan paspor dinas yang dipegang sama mahasiswa yang dibiayai oleh beasiswa negara. Makanya dia sangat spesial pada saat itu. Jadi dia berangkat ke Aachen tahun 1955. Tapi sebelum berangkat tahun 1955, dia kan belum tahu mau kuliah apa kan. Dan dia bertemu sama seorang tokoh nasionalis. Jadi Muhammad Yamin pada saat itu adalah Menteri Pendidikan. Dia datang ketemu sama Pak Muhammad Yamin. Dan ini cerita langsung Pak Habibie ke saya. Jadi dia bertemu dengan Pak Muhammad Yamin. Lalu kemudian Pak Yamin bilang sama dia. Kamu ke Eropa, kamu harus belajar satu ilmu yang akan sangat kita butuhkan di masa depan. Yaitu teknologi pesawat terbang. Jadi tadinya kan Pak Habibie bingung. Dia mau belajar apa ya? Terima kasih.